Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeki dan hari ini saya akan lanjutin lagi Minecraft survival gabut kita guys dan hari ini saya akan melawan wither boss ya guys ya dan untuk itu kita harus mendapatkan wither sclenton schoolnya dulu guys dan disini kebetulan saya sudah memiliki satu wither school ya nah ini di awal survival aku mendapatkannya guys disini tuh ini juga sudah ada satu wither sclenton school tapi disini kita memerlukan tiga ya guys ya jadi kurang lagi dua untuk kita bisa melawan si wither boss maka dari itu kita bakal langsung pergi ke nether dan kita bakal pergi ke fortress untuk melawan si withernya itu guys dan disini saya sudah memiliki enchant looting tiga yang dimana ini memungkinkan untuk kita mendapatkan dari wither sclenton schoolnya itu lebih cepat ya guys ya oke disini kita sudah mendapatkan satu wither sclenton school dan kurang lagi satu aja guys oke guys disini kita sudah mendapatkan dua wither sclenton school dan ya inilah waktunya kita langsung aja ya guys ya melawan si wither ini tapi sebelum itu kita harus balik dulu ke rumah untuk ambil sisa lagi satu si withernya itu ya wither sclenton schoolnya oke kita langsung aja ambil wither sclenton school yang ada di rumah sini dan oke sudah lengkap sih guys kita sudah mendapatkan bahan-bahannya obsidian kita bawa terus kita bawa soul sand untuk kita bikin dari si withernya nanti terus disini ada barang-barang random hasil dari si withernya terus disini kita bakal lawan itu pakai ya kita harus jepit gitu guys jadi kita harus bawa dia itu ke end ya guys ya jadi kita bakal coba pergi ke di end dulu guys untuk biar kita lawan withernya itu lebih gampang guys karena disini saya tuh gak mau lawan wither itu dengan bebas ya guys ya jadi biarkan dia itu kejepit biar dia mati sendirinya guys karena untuk lawan wither kayak biar dia lepas itu agak sedikit ribet karena intinya di video kali ini kita harus mendapatkan nether star nya aja ya kita gak perlu sensasi untuk melawan si withernya kayak gimana guys nanti lah kita bakal coba lawan lagi yang kedua kalinya tanpa dijepit ya guys ya karena untuk kali ini itu tidak perlulah untuk sekarang ini ya oke kita sudah bikin ritual untuk melawan si withernya dan nantinya wither itu bakalan harusnya kejepit tapi kita bakal coba apakah ini berhasil untuk triknya dan iya oke udah tunggu guys apakah berhasil oke meledak ya guys dan oke berhasil guys dia tuh sudah kejepit di dalam gitu ya guys ya ke dalam pedrok gitu kan dan kita bakal coba gebuk ini si wither biar cepet ini adalah cara simpel untuk melawan wither ya guys ya kita tinggal jepitkan dia ke dalam bedrock di end ini guys ini sih gampang banget guys si wither gak bakal bisa ngehill lagi ataupun kemana-mana ya guys ya dan udah selesai kita sudah melawan wither dan kita sudah mendapatkan nether star dan kita memerlukan beacon ini guys makanya kita langsung aja guys bikin beacon ya guys ya kita langsung aja balik ini gampang banget dah untuk kita melawan wither ya kita tinggal jepit aja kayak gitu kasian banget withernya langsung meninggal kejepit tidak ada perlawanan sama sekali dan kita bakalan langsung balik lagi ke rumah untuk bikin yang namanya tuh beacon guys kenapa saya bikin beacon karena untuk kita bikin farm selanjutnya ini lumayan besar guys jadi kita perlu beacon agar mempercepat proses pembuatan dari farmnya itu guys dan kita langsung saja bikin beacon disini guys oke kita sudah dapatkan beacon terus kita bakal langsung aktifkan beacon ini oke kita bakal coba ambil iron block dulu disini nah ini iron block ini banyak banget ya kita ambil aja secukupnya oke kita ambil iron ingat untuk kita bisa mengaktifkan si beacon nya nanti guys nah disini untuk mengaktifkan beacon nya kita bakal aktifkan dia itu di di arah situ guys karena farm berikutnya yang saya ingin bikin itu terdapat di arah sini guys ini agak sedikit lumayan jauh karena farm itu besar banget ya guys ya dan tidak muat kalau kita bikin di daerah situ itu gak muat udah penuh banget udah padat banget bangunannya dan kalau kita bikin lagi itu bakal bikin ngelag banget ya karena farm ini sangat besar banget dan kita tinggal lurus kesini ini deket dengan 3 farm guys jadi kita tinggal lurus aja kesini kalau kita sudah ketemu dengan 3 farm itu sudah deketlah untuk kita farm berikutnya ya dan kita sudah sampai di wilayah farm yang kita bikin selanjutnya guys ini kita bakal bikin sugarcane farm yang besar ya guys ya kalau misalnya disini kita itu harus meratakan seluruh wilayah yang sudah saya tandai dengan ini ya batas-batas kayak gini nih jadi sudah saya tandai kita tinggal datarkan semuanya kita harus hancurkan semuanya biar jadi super flat ya guys ya jadi kita perlu bikin ini biar pekerjaan kita untuk mendatarkan semua ini itu lebih cepat guys oke kita bakalan bikin disini untuk gitunya bikinnya disini aja karena di daerah ini nih lumayan padat ya masih banyak blok yang belum kita hancurkan jadi kita bakal bikin di arah sini aja dan harusnya bikin nih jaraknya lumayan jauh ya harusnya udah bakal langsung aja bikin piramida kecil dulu disini dengan menggunakan block of iron guys dan piramida kita sudah jadi disini kita tinggal langsung taruh aja bikinnya apakah uh sudah mendapatkan dua achievement sekaligus yaitu di connector dan bring home the beacon dan kita bakal langsung yang kita perlukan disini haste ya dan kita bakal langsung pakai iron ingat ini dan kita langsung aja bikin disini dan hah udah guys udah kita mendapatkan haste 2 dan ini kita langsung aja kalau kita dapat ini wuh makin cepat guys kalau untuk ke dirt ini kayaknya nggak berpengaruh ya tidak terlalu kelihatan karena disini untuk enchant yang kita miliki sudah efisiensi 5 tapi yang ini yang paling kelihatan itu terdapat pada stone guys jadi kita bakal coba hancurkan stone ini lumayan banyak stone yang ada disini guys kita bakal coba uji coba apakah ini lebih cepat kalau kita pakai haste 2 kayak gini guys harusnya lebih cepat ya wuh kalau misalnya ini lebih cepat guys tuh cepet banget nih kalau kita pakai haste itu terus kita kasih yang nama tuh enchant efisiensi 5 wah ini sih udah kayak ngancurin dirt aja nih guys tuh ini yang kita butuhkan guys biar mempercepat dari proses kita mendatarkan semua platform yang ada disini guys kita tunggu aja di episode selanjutnya ini pasti semuanya kita bakal datarkan dan kita bakal bikin sugarcane farm yang besar ya guys ya di tempat ini tuh ini ada beberapa stone yang belum kita hancurkan ini oke lumayan luas sih tempat untuk gitu-gitunya Oke udah mulai berkurang guys jadi gak terlalu bisa jauh-jauh banget untuk bikinnya ini dan intinya kita sudah selesai untuk melawan si Wither si Clanton dan Wither boss juga dan kita sudah bikin yang nama tuh beacon juga di tempat ini dan nanti di next episode kita bakalan sugarcane farmnya kita bakal jadiin ya guys ya dan ya guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk kita lanjutin lagi untuk Minecraft Survival Gabut kita ini dan terima kasih buat keras dah nonton lupa kan klik like comment subscribe dan share video ini dan selamat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye bye